join seperti ini di ketika di jalan agak berlubang sedikit si setir agak pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali bersama channel Prima ngoprek oke sahabat di kesempatan kali ini Prima ngoprek ingin berbagi trik bagaimana cara memperbaiki sayap ataupun terot baljoin dan di kesempatan kali ini Prima ngoprek kedatangan salah satu pekerjaan yang datangnya dari masih dari rekan saya sendiri masih dari bengkel masih dekat di daerah sini guys ya katanya tolong di servis guys soalnya sudah agak kocak nah seperti ini dua-duanya kocak dan ini mobil Suzuki Carry guys jadi sahabat kalau masih kelingannya masih utuh masih utuh belum pernah ada ketokan-ketokan ini bisa di servis dan apabila kalau sudah rusak ini tidak bisa di servis guys dan bagaimana cara penyerpisannya dan tetap semangat dalam berkarya dan terima kasih yang selalu mendukung channel Prima ngoprek Oke dan kita lanjut ke tutorialnya guys dan ya oke sahabat hanya berbagi pengalaman dan kalau sayap seperti ini ataupun baljoin seperti ini diketika di jalan agak berlubang sedikit si setir agak pasti pilok kanan ke kiri pokoknya setir sangat liar sekali pokoknya enggak nyaman dan di jalan rusakun ada suara gelutuk-gelutuk dan kena ban ban juga akan cepat habis sepuring robah terus dari akibat baljoin yang sudah oblag Oke jangan basi-basi kita langsung selamat menikmati dan saya menggunakan pahat kecil ini guys selamat menikmati dan bagi rekan-rekan yang ingin mencoba cara membongkar sayap seperti ini ketika kita memukul harus hati-hati soalnya ini rawan pecah dan�� terlihat selamat menikmati 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 selamat menikmati